Pertama kali dalam sejarah, delegasi Israel melakukan kunjungan publik ke Arab Saudi. Tujuannya untuk menghadiri sidang Komisi Warnisan Dunia UNESCO. Peristiwa ini bertepatan dengan spekulasi soal potensi normalisasi hubungan antara kedua negara pada masa depan. Salah satu pejabat Israel bilang, mereka senang berada di Ria. Sebab hal ini ia nilai sebagai langkah awal yang baik untuk kedua negara. Pejabat Israel lantas mengucapkan terima kasih kepada UNESCO dan otoritas Saudi. Diketahui, lima anggota delegasi Israel melakukan perjalanan melalui Dubai. Hal ini dilakukan karena tak ada penerbangan langsung antara Israel dan Arab Saudi. Rombongan yang menerima visa melalui UNESCO, Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB ini, tiba diriak pada Minggu 10 September 2023. Delegasi tersebut duduk di belakang papan bertuliskan Israel di depan meja mereka. Untuk informasi, Arab Saudi tak mengakui Israel dan tidak bergabung dengan kesepakatan Abraham tahun 2020. Kesepakatan ini ditengahi AS dan membuat Israel menjalin hubungan dengan dua negara tetangga kerajaan tersebut, yakni Uni Emirat Arab dan Bahrain. Terima kasih telah menonton!